Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Dari Pelaut Saat ini saya dapet kehormatan banget Saya datang Sebetulnya saya minta datang Maksa Minta sahur pokoknya di rumah Tegmel Jadi teman-teman saya kenalin Di depan kita Ada Mel Sandi Dan sebelahnya Adalah Pelaut juga Suaminya Dari Tegmel dan teman saya Teman kita semua para pelaut Ini kita programnya akan Kayak podcast Jadi kita akan tanya-tanya kepo-kepo masalah Tentu saja pengalaman Kandang Pensiun jadi pelaut Bagaimana ceritanya Kemudian bagaimana bertemu dengan Tegmel Dan sama-sama Menggeruti di bidang musik Teman-teman juga boleh Pertanyaan ya Nanti kita akan bacakan Titip pantatnya Kita akan tanyakan Oke Tegmel Terima kasih sekali lagi Sudah Menderima peratangan saya Awin itu dimasakin sahur guys Terima kasih banget pokoknya ini kehormatan banget bagi saya Dan sekali lagi saya nge-paint banget sama Tegmel Beneran Cuma lagu-lagunya memang saya Nggak terlalu hapah ya Karena udah lama juga Tegmel Nggak muncul di Media elektronik ya Dan sekarang Tegmel aktif lagi guys Jadi kita support Kita dukung Tegmel di media sosial ya Kalau untuk TikToknya Tegmel Menteri Mel Sandi Mel Sandi 10 ya Mel Sandi 10 Mel Sandi 10 Itu 10 itu apa itu Nggak tahu ya Itu akun B10 atau Nggak tahu Nggak tahu Dia yang bikin Kalau IG-nya Tegmel Sandi Pokoknya teman-teman tinggal searching aja Tegmel Sandi gitu ya Nanti pasti ketemu Yang foto profilnya Tegmel dan kandang Oke teman-teman Mungkin kita akan Sekali lagi tanya-tanya Tegmel mungkin perkenalan diri dulu lah Ini kan teman-teman saya Teman-teman pelaut nih Iya mungkin Generasi-generasi milenial Mungkin juga perlu tahu nih Tegmel tuh Teman-teman dulu tuh Kita sebutnya Lady Rocker Nah jadi silahkan teman-teman Mungkin ada yang disampaikan Atau kenalkan dulu Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mel Sandi Saya muncul di dunia musik itu Mulai lagunya Lagu-lagu yang saya dikenal Masyarakat luas Itu pada tahun 89 Sekarang berarti umur Aku 17 tahun gitu 17 tahun ya Emang Saya sih tadi omong-omong gitu Kayaknya masih 17 Wah mulai muncul di musik itu Tahun 89 Lahir lagu hitnya yaitu Biang Lala Nah ini mungkin banyak pelaut-pelaut yang milenial ya Mungkin seumuran anak saya Atau seumuran keponakan saya Jadi Kalau ingin tahu lebih Detailnya maksudnya Tentang karya kaya teman Lalu-lalu nya Di searching aja lah di youtube Kan udah banyak pasti disitu Jadi mungkin Baru Kali ini kali ya Penyanyi yang punya suami pelaut kali ya Ya mungkin satu-satunya Musisi guys Satu-satunya Vokalis Ladyroker lagi Suaminya pelaut Oke Kang Dan Silahkan Kang Dan Kenalin nih Awal mulanya Kang Dan itu Jadi pelaut terus sekarang Beneran besiun nih kan? Insya Allah Insya Allah Jadi Dulu pelaut mulai kapan? Saya berlayar mulai tahun 99 99 ya Naik di kapal cargo ripper Kapal Korea berarti ya? Korea Iya Pernah juga Parang Jadi Dalmigros kan Terus terakhir Sand off itu Tahun 2022 Jadi setahun ini Jadi setahun ini pensiunnya Udah mantap kita doaikan Dan support teman-teman Mudah-mudahan Di darat Oh iya Beliau ini adalah Composer guys Selain posisi dia Beliau juga composer Bikin lagu Sejauh ini Termasuk sekarang Jadi single-nya Temel ya Lagu-lagu Yang diciptakan oleh Teman kita ini Kang Dan ini Memang pernah bareng sama saya Satu kapal guys Jadi Dulu Pernah curhatin Temel juga sih Tapi belum kenal kan? Belum Terus sering ngomong-ngomongin ya Keputusan kepingaku merah Jadi kita sama-sama nge-pen ya kan Jadi awal mulanya Tehmeh ketemu Kal Dan ini gimana? Awalnya mesti Drumernya dia kan Beli merchandise Merchandise itu Berbentuk tumbler Tumbler Itu kan Aku bilang ke orang yang Beli tumbler itu Dari admin itu bilang Tolong bilang Potokin Potokin tumblernya Biar kelihatan Apa Penis beratnya Gitu lah Melchandise Soccer Di tumblernya itu kan Dibikin gitu Terusnya kan bingung kok Drummers saya Beli tumbler Buat apa Lagian Lagian Kalau perlumah Minta aja Karena drummer saya Habis itu Aku pas lihat di Facebook Ada Laki-laki yang Bawa tumbler Tapi Rock and roll Sangat gitu kan Tumbler yang hitam gitu ya Aku pikir Isah Ini siapa sih Kata-kata-kata kan Kayak episode gitu kan Ini kayaknya Anak band dari mana Pak Kayaknya Saya pikirnya Dari Thailand Atau Korea Penampilannya Kayak orang Indonesia Gitu kan Lamaan di kapal Korea Jadi penampilannya Udah Ini ya Udah kayak Ova-Ova Pas dilihat tuh Eh Boleh juga Kayaknya Apa jadi ya Selewat Gitu kan Gak pernah diingetin Gak lama kemudian Arnie kan Telepon Panteh Apa namanya Ada yang Ada pelaut Kakak Arnie Dengar kakak Arnie Kepengen lagunya Dinyanyin sama Tegmel Lagu apaan Gitu-gitu Pokoknya lagu ciptaannya Si A.A Dikasih sampel Dikasih sampelnya Aku sih belum Belum Ya 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 Sob aku dengerin aja Dulu lah Lagunya kan Soalnya Lagunya Gitu-gitu 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 Aku dengerin dulu Soalnya Kemarin-kemarin itu kan Sebelum Corona Itu kan sibuk Di Eropa kan Bara Kiaga Ganju Rapaan Show Itu Saya dengerin lagunya Nah itu aku yang tertarik Lagunya Itu yang Dinyanyin Jadi awalnya Jatuh cintanya Sama lagunya Dulu sebelum Semua orang Belum Belum Masih panjang Sampai dulu Sebenarnya panjang Sih ceritanya kan Karena mau diceritanya Ada berapa episode Jadi Yang pasti pendekatannya tuh Gara-gara Gara-gara lagu Gara-gara Fituring ini Terus Armin Nyiapin buat recording Profesional Pelawat Banyak uang Enggak Apa namanya Enggak Ditawar-tawar Tuh Jadi Sat-sat-sat aja Siap lagi Sudah Aku rekaman aja Recording biasa Selesai nih Selesai kan Mungkin Dia hasilnya agak Bikin Ya apalah gitu Terpana Sampai video call Telepon Inten Gitu Teh Sampai dia mungkin Sindrom Sindrom Tapi ya sindrom Karena mungkin dia kaget Ini lagu ciptaannya Dia dinyanyiin Sama idolanya Mungkin ya Dia bilangnya Idol apa? Itu ke saya juga Ngeser-ngeser Dia Saya orang pertama Dia denger Iya ini suara mesan Makanya dia tuh Langsung bilang gini Teh kayaknya Mau op dulu Ah Kata mau mundur Dari Facebook Karena banyak yang Nelfonin dia Banyak yang nelfonin Mungkin banyak Tanya-tanya Kok bisa dinyanyiin Sama mail Apa-apa gitu ya Oh pas kira Ya udah gak kawan Ini kan lagu udah selesai Udah dibayar Emang waktu itu Saya dengar juga Lagunya ini Setelah dinyanyiin Teh mail Berapa bait itu Yang lain pada Pengen Kenapa aku aja Aku terbayang kenal Tapi tetap Dasarnya memang Jatuh tiyin Tanya ke TML Ya Memang dipersembahkan Khusus ya kan Nah ceritain Sebelum nanti Kita tanya lagi Lagu itu Belum launching Lagu itu Belum launching Jadi intinya Saya Inspirasinya Pelaut itu Pastilah Jauh dari keluarga Kan Darum baru istri Jadi dari anak Ada salah satu Yang mengalami Hal-hal yang Sesuai di lagu itu Seperti Seperti siap Ya Kalau mau kepo Cek di Musisi Laut Di Youtube ya Tinggal ketika aja Musisi Laut Nanti disitu Logonya ada Jakarnya Udah pasti itu Jadi kita akan Sebaidu apaidu Lagu Saat takdir Memanggil Jangan Mumpul sepi Tidak Hidup ini Aku Bimba Terima kasih Terima kasih.